Kelas 8 Curriculum Merdeka yang termasuk pada halaman 217, di sini kita akan mencoba menjawab worksheet 4.16. Petunjuknya yang di C ini, jawablah pertanyaan-pertanyaan di tabel di bawah ini berdasarkan pada cerita dan gambar 4.12. Pertanyaannya yaitu nomor 1, kapan kampanye anti buang sampah dimulai di NSW Australia? Jawabannya adalah, nah ini kampanye dimulai di tahun 2014. Nomor 2, berapa banyak pemerintahan NSW berinvestasi di kampanye tersebut? Dia berkampanye, nah pemerintahan NSW berinvestasi lebih dari 17 juta dolar pada kampanye itu. Itu nomor 2. Kemudian nomor 3, bagaimana kampanye itu membantu mengurangi buang sampah sembarangan di NSW? Nah ini kampanye itu membantu mengurangi buang sampah sembarangan di NSW dengan menggunakan kreatif material-materi-materi yang kreatif. Nomor 4, kenapa pemerintahan NSW merubah, ceng merubah kampanye-nya menjadi don't be a toser, jangan menjadi orang yang buang sampah sembarangan. Nah yang nomor 4, ini pemerintahan NSW merubah kampanye-nya menjadi, jangan menjadi orang buang, jangan jadi orang yang buang sampah sembarangan. Karena ini mendorong perubahan, mendorong perubahan kebiasaan yang positif. Nah itu dia. Nomor 5, menurut kamu, poster don't be a toser itu pada gambar 4.10, apakah efektif, kenapa, kalau jawabannya ya kenapa, kalau tidak efektif, kenapa tidak, berikan alasannya. Nah nomor 5 itu, posternya sangat efektif, karena 90% dari komunitas atau masyarakat menerima pesan yang disampaikan pada poster tersebut, gambar tersebut ya. Nomor 6, apa judul yang terbaik untuk cerita ini? Nah jawabannya adalah nomor 6, judul terbaik untuk cerita ini bisa digunakan yaitu kampanye anti buang sampah sembarangan. Nah barangkali itu dulu kali ini, jangan lupa subscribe dan like videonya, dan jangan lupa juga bergabung dengan channel ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, sampai jumpa. Terima kasih, mudah-mudahan.